Intro Hari ini Rabu 16 September 2020 Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Teguh Rep berpasangan dengan Nasir Wantoha Yang diwakili oleh LO memberikan berkas-berkas perbaikan syarat pendaptaran Yang dilakukan pada tanggal 5 September lalu Kekantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Usai dilakukan verifikasi administrasi belum lama ini Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lebong Sebelumnya mengumumkan dokumen persyaratan keempat Bapak Selon Bupati Lebong Semuanya dinyatakan belum memenuhi syarat Dimana dokumen syarat calon dari seluruh pasangan Masih ada yang dinyatakan kurang sekaligus perbaikan Ada pun dokumen perbaikan dari pasangan Teguh Rep dan Nasir Wantoha Yaitu untuk penambahan iklan di media Serta perbaikan nama Nasir Wantoha di LHKPN Yang sudah diklarifikasi oleh pihak KPK secara langsung Agenda hari ini menyerahkan kekurangan saat pendaftaran Di tanggal 5 Hari terakhir ya? Hari terakhir jam 10 lewat 10 menit Selanjutnya pada tanggal 24 KPU akan mengadakan pengundian mengurut 24 September Itulah tahapan yang kita lakukan Terkait dengan pencalonan pendatang sampai pendatang pasangan KPU Berkas dari bakal calon sudah dilengkapi dan diterima oleh pihak KPU Dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi bakal calon Mulai dari tanggal 16 sampai dengan 23 September Dan pada tanggal 23 September tersebut Akan ditetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat Untuk maju ke Pilkada 2020 Dari Tubai, Mita Kintan, Lubang TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!